Halo, selamat datang di segmen Analisa, salah satu video yang sering muncul banget di sosial media aku ini saat ini adalah mengenai ya perseteruan lah antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli, beserta juga pacarnya Fadel yang aku ngeliat serba salah ya teman-teman ya, ini adalah sesuatu yang sifatnya pribadi tapi sudah menjadi konsumsi publik, tetapi memang ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini dan aku lihat sih ya sebelum kita bahas lebih detailnya, sepertinya Nikita Mirzani itu ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk putrinya Loli ibarat kata kalau dia ini lagi sakit gitu, sakit kayak kanker gitu ya, cancer ya ini kayaknya adalah salah satu cara pil kemoterapinya Nikita Mirzani untuk memberikan pelajaran ke Loli sebenarnya yang tersakiti dari konflik ini, ya pasti Loli-nya pun sama aku yakin dia sakit sekali hatinya Nikita Mirzani pun juga sama tetapi sekali lagi, aku yakin seorang ibu mau semarah apapun kita nggak tahu secara keseluruhan ceritanya, baru sedikit-sedikit yang dibagikan aku yakin ini adalah salah satu pil pahit yang harus diberikan ke putrinya agar dia bisa belajar walaupun memang usianya baru 16 tahun tetapi sekali lagi, usia 16 tahun di zaman sekarang ini berbeda dengan usia 16 tahun pada angkatan kita mungkin yang di angkatan 90-an itu berbeda banget teman-teman so, di satu sisi aku ngerasa kasian, di satu sisi ini adalah satu hal yang mungkin harus diambil oleh seorang Nikita Mirzani nah, wawancara terbarunya mereka ini juga cukup unik ya menurut aku apalagi Fadel ya, siapa namanya? Fadel Bajideh ya pacarnya dari Loli gitu kan ya ini kan dia tampil beberapa kali misalnya di TransTV atau Trans7 kemudian di podcast, dia sering muncul di situ menjelaskan tentang bagaimana cerita sebenarnya pada saat Loli pulang ke Indonesia ada salah satu statement yang ini statementnya menurut aku akan menghancurkan banget hatinya Loli sebenarnya walaupun sudah sampai seperti itu pun, tetapi Nikita Mirzani kesannya tidak peduli Fadel mengatakan bahwa, kalau Nikita Mirzani mau menerima Loli kembali pulang dia rela putus coba kita lihat cuplikannya berikut ini, waktu lagi podcast ya sama Densu lo tau, makanya yaudah kalau misalnya emang diterima sama ibunya lebih aman, lebih aman lo gak takut sama ibunya lo gini-gini, gue bilang gak pernah sekarang, gue kalau misalnya gue putusin, apakah ibunya mau nerima? jadi kalau ibunya nerima Loli kembali? iya, gue putusin gak apa-apa bener? bener itu soal aman? iya, soal aman ini gimana ya, bagi aku pribadi kalau secara priang liatnya ya perjuangannya Loli sebegitu panjang ya kan menurut Nikita Mirzani orang yang sebenarnya menghancurkan Loli yang membuat rekomendasi dia keluar dari sekolahnya di UK kabur dan bla 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 menurut Nikita Mirzani adalah sosok Fadel ini nah, maksudnya Loli itu sudah mengorbankan sebegitu banyaknya tetapi Fadel mengatakan yaudah, kita putus aja asal diterima sama ibu kamu dan Nikita Mirzani pun tidak menerima serta merta nah, Nikita Mirzani bilang bahwa yang dikatakan Fadel di podcastnya Densu itu tidak semuanya benar katanya ada banyak kebohongan coba kita simak cuplikannya waktu Nikita live berikut ini teman-teman dan di situ masih ngomongin kebohongan untuk apa? roginya, ya roginya untuk apa? supaya bisa dapat simpati dari yang nonton magazine akhir magazine ini memang gampang dikecoh dari dulu ketika diumuin ini oh iya, iya, ternyata anaknya baik tidak seperti itu kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri keluarga saya tidak mau ngomong keluarga apa tapi ii gitu ya yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan oke keluarga roginya nah, jadi ini adalah bagian yang tidak disampaikan Fadel juga ya pada saat di podcast tersebut dan aku juga yakin lah Nikita Mirjani bukan orang yang konyol karena kan dia tahu lah apa yang harus dilakukan dan bagaimana dengan Loli-nya kalau aku lihat si Loli sekarang banyak video yang muncul dia ini endorsement tetap ada which is good ya buat biaya kehidupan dia misalnya dia lagi di endorse di sebuah property dia lagi jualan private apa itu apartemen yang two bedroom cicilan 15 jutaan ini ada salah satu hal ya bagus lah paling gak kan like or dislike yang namanya manusia juga butuh hidup kan ya she has to make living gitu coba kita lihat disini 15 jutaan oke sebulan dijual setelah di belakang balkoni udah pokoknya dijual cicilan pakai cicilan 15 jutaan kayaknya dia lagi briefing ya untuk di endorsement tersebut menurut aku ya kalau sekedar hanya untuk biaya hidup sehari-hari dengan nama besarnya dalam tanda kutip ya Loli gitu dia terkenal gitu ya dia udah jatuhnya kayak selebgram di Indonesia penghasilan dia pun aku yakin akan jauh lebih tinggi sebagai selebgram buat Loli dibandingkan dia bekerja mungkin menjadi karyawan biasa tanpa bermaksud untuk merendahkan teman-teman cuma kita ngomongnya adalah fakta dan Loli sendiri pun gak usah khawatir ya menurut aku yakin banget Nikita Mirzani kan pernah bilang juga beberapa kali di wawancara media bahwa pokoknya saya udah ikhlas katanya saya udah gak peduli lagi sama Loli terserah ABCDND ya waktu ada interview sama Pak Ustadz ya kalau gak salah di acara Trans 7 atau Trans TV dikatakan begini bahwa ya mungkin saja kalau Loli datang benar-benar minta maaf sujud dan sebagainya mungkin aja bisa aja luluh hati Nikita Mirzani tapi Nikita Mirzani mengatakan bahwa walaupun ada kejadian seperti itu misalnya seperti pernyataannya lawan bicaranya saat itu itu tidak akan mungkin terjadi dalam setahun dua tahun atau tiga tahun ke depan wow aku yakin sih Nikita Mirzani pada saat mengatakan itu pasti juga hatinya hancur tetapi sekali lagi kita gak tahu apa yang exactly 100% terjadi sama mereka tapi aku sangat menduga bahwa ini ibarat kata hubungan antara Loli sama Nikita Mirzani itu kayak penyakit cancer penyakit cancer itu kan tidak bisa disembuhkan dalam waktu sebulan dua bulan bahkan juga banyak teman-temanku yang kena cancer yang tidak bisa disembuhkan walaupun juga ada beberapa yang bisa disembuhkan aku ibaratkan Loli dan juga Nikita Mirzani ini adalah kayak penyakit cancer dan untuk menyembuhkan pun itu butuh waktu yang banyak harus kemoterapi harus melakukan A, B, C, dan D biayanya juga tinggi konsekuensi yang panjang dan aku sih menilai ini adalah proses yang sedang dihadapi oleh mereka Loli waktu merespon waktu Nikita Mirzani podcast juga di Densu kemudian kan dia memberikan klarifikasi lewat sosial medianya bilang bahwa kan salah satu hal yang disampaikan dari Nikita Mirzani bahwa Loli itu pulang ke Indonesia bukan atas keinginan dia tetapi dia itu dideportasi karena visa dia sebagai student itu sudah selesai harusnya Loli itu pada saat pulang ke Indonesia di Borgol katanya tetapi karena ada banyak usaha-usaha Nikita Mirzani untuk melindungi dia tetap diperhatikan walaupun terjadi permasalahan selama di UK tersebut ya akhirnya dia pulang dengan tidak di Borgol seperti itu dan Loli nya bilang bahwa saya itu tidak ada deportasi katanya saya itu pulang baik-baik karena keinginan pribadi tapi aku lebih percaya Nikita Mirzani karena memang ada beberapa jejak digital yang Loli ini memberikan kebohongan misalnya ada video yang viral dulu bilangnya bahwa Alhamdulillah aku dapat beasiswa nih aku dapat kuliah gitu padahal kan tidak seperti itu mana mungkin lah sepintar-pintarnya orang mau kuliah ya Loli kan baru satu tahun ya kurang lebih di UK masa udah lulus apakah dia ini lulusan SMP atau SMA sebenarnya sangat menyayangkan banget ya di tengah ekonomi yang sangat sulit di Indonesia negara berkembang banyak anak-anak yang buat kehidupan sehari-hari aja pas-pasan apalagi untuk kuliah ke luar negeri dengan dibayar orang tua tuh sangat privilege banget ya sayang banget banyak orang-orang cerita yang komentar di Youtube ataupun juga di TikTok andai kan aku jadi anaknya Nikita Mirzani gitu kan ya wah aku akan manfaatkan semuanya cuman ya kita gak tau di hatinya Loli juga mungkin perlakuan treatment yang diberikan ibunya yang harus sebegitu protektifnya itu tidak ngebuat dia bahagia ya sudah karena Nikita Mirzani pun bilang bahwa Loli itu ingin bebas ingin mendapatkan apa yang dia inginkan ya adalah kebebasan dan itu yang diberikan oleh Nikita Mirzani dengan konsekuensi ya ini semua terjadi terus juga I don't know exactly apakah si kekasihnya ini beneran tulus mencintai Loli karena kasian banget ya Loli ya udah jatuh ketimpa tangga pula apalagi ya kita bisa gak sih nyebutnya ini cinta monyet temen-temen ya sama lah kayak kita dulu usia masih belasan tahun kita pernah ngomong gitu kan atau mantan-mantanku dia dulu yang pernah bilang ke aku I'm just aku gak bisa hidup tanpa kamu aku cek sekarang di sosial medianya mereka bisa hidup tuh bahagia-bahagia aja ya apa ya I don't know menyedihkan sebenarnya tapi ya aku yakin sih kalau Loli dateng ketemu dengan Nikita Mirzani tulus terus juga bener-bener sujud minta maaf aku yakin Nikita Mirzani pasti bakal tersentuh tapi ya I don't know ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa pelajaran buat kita semua bahwa hubungan baik antara ibu dan juga anak itu ada effortnya juga jangan take it for granted karena mungkin dipikirnya Loli dia kan ibuku gitu mau senakal-nakalnya aku atau seliar-liarnya aku mungkin dalam tanda kutip ya nanti juga di maafin rata gak juga loh ataupun juga sebaliknya mau sebaik apapun fasilitas yang orang tua berikan ke buah hatinya bukan jaminan itu akan setara dengan apa yang dia butuhkan so komunikasi dan juga kasih sayang itu adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan dari hubungan dua manusia kalau pengen punya hubungan yang baik yang romantis well thank you for watching sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen subscribe channel youtube ini follow instagram facebook dan juga akun tiktok kudian jasa semara sampai jumpa